Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah, DPPD, Kabupaten Sumendep, Rahman Riyadi merilis jumlah korban meninggal dunia akibat gempa magnetu 26,4 situwondo di Sumendep. Jumlah korban tewas menjadi tiga orang dan rumah warga yang hancur akibat gempa sebanyak 25. Ketiga korban meninggal itu Hanadar, 60, Nuril Kamelia, 7, dan Suhamar, 70, warga Desa Prambanan, Kecamatan Gayam, Pulau Sapudi, Sumendep, Madura. Korban yang sebelumnya menjalani pemeriksaan di puskesmas Sapudi, jenazahnya kemudian diserahkan kepada keluarga untuk dikebumikan. Kami masih terus mengisir para korban akibat gempa ini bersama rim tanggap bencana. Kepala Kepolisian Resor Sumendep, AKBP Fadilah Zulkarnain melalui kasubak rumah Siti Agus Suparno menjelaskan, aparat kepolisian langsung diterjunkan ke lokasi korban bencana di Pulau Sapudi Pasca Kempa yang membuncang, Kamis, 11 Oktober 2018, dini hari. Aparat kepolisian bersama tim Tagana terus berupaya mengidentifikasi korban, baik korban meninggal ataupun korban luka. Untuk korban luka-luka yang rata-rata patah tulang terus bertambah menjadi 9 orang. Semua korban ini mengalami luka-luka bahkan ada yang patah tulang karena tertimpa reruntuhan rumah mereka. Untuk kerugian material masih dalam proses didokumentasikan secara keseluruhan. Sedangkan sejumlah rumah yang rusak terdapat di 4 kecamatan baik di daerah daratan Sumendep ataupun kepulauan tersebar di kecamatan Gayam. Rumah warga yang mengalami rusak parah dan retak-retak, diantaranya ada di desa Kaloang dan desa Jamuwir. Satu masjid di desa Gendang Timur rusak. Di kecamatan Bluto, juga terdapat rumah rusak di desa Kapedi. Di kecamatan Batang-Batan, terdapat rumah rusak di desa Nyabakan Timur. Dan kecamatan Kaliyang-et Sumendep. Terdapat rumah rusak di alami warga desa Kertasada, Sumendep. Total rumah yang rusak sebanyak 25 rumah yang rusak akibat gempa. Terima kasih telah menonton!